Assalamualaikum, ketemu lagi di yuk belajar nama ilmiah sore ini saya mau ajak teman-teman untuk membongkar harta karun saya yuk kita sama-sama lihat apa aja yang ada di dalam sini nah sudah mulai kelihatan dan ini adalah hasil pisah anakan dari bonggol tua yaitu aglonema pride of sumatra ulandari, harlequin, sama striptease jadi ada 4 jenis ID tapi untuk sore ini saya hanya akan ambil yang pride of sumatra karena waktu kemarin saya pisah itu aglonema pride of sumatra ini akarnya sangat banyak jadi sebenarnya tidak perlu disungkup tapi karena cuaca yang saat ini setiap hari hujan dan ini sudah satu minggu setiap sore itu dia hujan makanya saya putuskan untuk disungkup saja dan ini sudah 10 hari sungkupan dan sudah waktunya dia untuk dikeluarkan sementara yang lainnya saya masih biarkan dulu karena kemarin akarnya tidak terlalu banyak yang banyak itu akar akar bonggol induknya makanya saya biarkan dulu dan ini adalah penampakan dari aglonema pride of sumatra ada dua tapi sudah langsung jadi induk ya dan sekarang waktunya kita untuk mengganti media tanam dari tanaman kaktus tanaman kaktus ini mungkin sudah sekitar satu tahun media tanamnya tidak diganti jadi sudah tidak bagus lagi makanya harus diganti dan juga mau direpotting sebenarnya mau merawat tanaman hias apapun itu kita tetap harus menjaga media tanamnya agar dia bisa tumbuh dengan baik dan untuk tanaman kaktus ini media tanamnya kalau mungkin karena kaktusnya kaktus biasa saja ya jadi media tanamnya saya tidak terlalu ribet biasanya cuma sama seperti untuk aglonema dan tanaman hias lainnya yaitu campuran kompos dan sekam tapi untuk kaktus biasanya ada campuran pasir sedikit kalau untuk media kaktus ini saya bikinnya biasanya sama dengan media tanam untuk adenium ada campuran pasir kalau untuk tanaman kaktus ini saya tidak begitu tahu jenis-jenisnya hanya taunya gimno sama golden barrel dan rata-rata tanaman kaktus disini umurnya sudah lebih dari 5 tahun dan bahkan ada yang 10 tahun lebih karena memang merawatnya tidak sulit jadi bisa bertahan sampai puluhan tahun hanya beberapa saja yang jenis baru tapi yang selebihnya itu tanaman lama rawatan sudah sangat lama selamat menikmati 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 Terima kasih.